Al-Fatihah Kita bersyukur pada Allah SWT atas begitu banyak nikmat karunia yang dia berikan pada kita hari ini dan mudah-mudahan semakin menambah keimanan dan ketakuan kita kepada Allah SWT dan mudah-mudahan acara hari ini Allah berkahi Khususnya bersama perkumpulan bekam Indonesia yang mana saat ini kita memang berjuang ya menjadikan bekam ini lebih baik lagi ke depan baik secara keilmiahannya ataupun pastinya secara kesohian pengobatan ini Baik, abis sekalian yang saya hormati Ustadz Hamid dan para peserta Zoom webinar Bekam mengatasi nyeri Kalau kita bicara tentang bekam ya maka pasti akan banyak hubungannya dengan sistem tubuh ya sistem tubuh yang ada pada tubuh kita ini yang mana kita mengetahui bahwa satu bagian dari tubuh kita ini jika terkena ya jika terkena maka pasti akan berimbas ke yang lain artinya satu perlakuan pada tubuh kita ya kalau kita bicara tentang bekam maka tentunya kita akan beginilah biar gampang mencernai begini luka yang ada pada ujung kaki kita ya kalau kita lihat atau mungkin kalau kita mungkin yang pernah luka lah kita semua pernah pernah luka gitu ya jadi Masya Allah itu pasti akan menimbulkan reaksi ke seluruh tubuh pasti akan menimbulkan reaksi ke seluruh tubuh memahaminya begitu sehingga nanti kita akan mulai paham mengapa bekam itu sangat luar biasa mengapa bekam itu menjadi salah satu pilihan terapi atau mungkin pilihan pengobatan yang bahkan Subhanallah kita tahu hadis-hadisnya dan teman-teman bisa baca ya tentang hadis-hadis tersebut itu apa ya sampai peristiwa isra miros pun dikaitkan dengan bekam ini kan Masya Allah ya nah ini secara kalau kita bicara secara urgensinya atau kepentingannya atau keadaan saat ini maka kita tahu bahwa dunia dunia pengobatan yang digaungkan oleh Barat saat ini ya saya tidak bicara siapapun tapi saya bicara tentang keseluruhannya kita tahu banyak banyak sekali kondisi-kondisi penyakit yang belum terselesaikan belum terselesaikan dan bahkan tidak terselesaikan maka lagi-lagi kalau kita bicara sebagai umat Islam solusinya adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu sendiri solusinya adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu sendiri jadi dengan kita kembali kepada Kularan atau Sunnah ada dua hal yang kita akan pasti dapatkan yang pertama keberkahan dapat pahala yang kedua pastinya kebaikan dari apa yang kita kerjakan tersebut khususnya mengenai bekam jadi kalau kita bicara tentang urgensi bekam secara Sunnah ini maka kita tahu sekarang begitu banyak ya olahraga-olahraga seperti mungkin berenang, berkuda atau memanas sekarang yang mulai mungkin naik daun ya maka ini juga saatnya kita menaikkan bekam ini menjadi salah satu kadakala bentuk pengobatan Sunnah yang diajarkan atau mungkin disampaikan oleh baginda Nabi SAW jadi peran kita semua Bapak-Ibu sekalian itu menjadi salah satulah wasilahnya untuk menyampaikan karena kemarin saya Masya Allah juga baru mengadakan Zoom dengan pengurus masjid ya DKI Masjid seluruh Indonesia itu itu disitu disampaikan atau ada yang bertanya ini kenapa ini tidak tersiarkan jadi saya sampaikan memang karena kita nggak mensiarkannya karena kita nggak mensiarkannya karena kita nggak banyak menyampaikan tentang ini dan teman-teman yang berkecimpung dalam dunia kesehatan misalkan ya teman-teman medis juga belum terlalu banyak tapi Masya Allah kita lihat sekarang hari ini berkumpul ya ya ibarat kata ma punggawa-punggawanya lah saya bagian-bagian kecilnya aja saja ada dokter Wahyudi Widada ada Ustaz Katur, ada dokter Hanik Masya Allah dan pembicara yang lain jadi inilah saatnya kita menggaung-gaungkan atau lebih menciarkan lagi bekam ini kembali ke konsep bagaimana bekam itu bekerja atau mungkin sesuai dengan topik saya hari ini bekam untuk nyeri gitu ya kan atau mungkin urgensi bekam sunnah untuk nyeri jadi sebelum kita memahami itu Bapak Ibu sekalian kita harus pahami dulu bahwa sistem tubuh kita itu kompleks sekali sangat kompleks sehingga apa yang terjadi di tadi saya katakan di ujung katakanlah bagian tubuh kita misalkan kaki itu Subhanallah Masya Allah juga bisa ya apa itu namanya berakibat seluruh tubuh jadi katakanlah luka di ujung kaki maka demamnya itu bisa ke seluruh badan luka di ujung kaki demamnya bisa ke seluruh badan jadi setiap bagian dari sel-sel tubuh kita itu mereka berkomunikasi nah ini ada komunikasi humoral, seluler, segala macam itu nanti bisa dipelajari tapi intinya adalah bagaimana ternyata komunikasi-komunikasi itulah yang pada bekam itu Bapak Ibu sekalian itu ternyata Subhanallah ya Subhanallah itu terjadi juga gitu kan bagaimana komunikasi-komunikasi dalam tubuh kita itu terjadi saat bekam loh kok bisa kita tahu bahwa bekam ya terjadi atau mungkin dilakukan pada permukaan kulit kulit juga merupakan alat komunikasi badan tanda kutip alat komunikasi itu maksudnya ketika ada luka ketika ada panas di kulit maka sensornya kan bekerja memberikan respon atau mungkin memberikan informasi ke bagian sekitar situ dan memberikan informasi ke bagian pusat yaitu otak nah pada saat bekam ya atau pada bekam juga hal itu sebenarnya terjadi juga lulus kalian jadi kalau teman-teman membayangkan ya atau mungkin ada orang yang terkena penyakit yang kalau dia menyelam itu ya dekompresi sindrom nah itu kan biasanya Bapak Ibu sekalian penyakit dekompresi atau bukan penyakit lah katakanlah keadaan dekompresi sindrom itu itu kan menyebabkan orangnya nyeri sakit segala macam itu biasanya eh bukan biasanya setahu saya pengobatannya itu dimasukkan ke dalam chamber ya dimasukkan ke dalam apa namanya ruangan yang beroksigen tinggi ya beroksigen tinggi nah intinya adalah ada oksigen disana yang diberikan lebih banyak lagi ya untuk orang yang terkena dekompresi sindrom tadi selamat menikmati